Oke, lanjut ke soal nomor 3, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan P adalah titik potong diagonal bidang E, F, G, H Nah, disini jenisnya juga masih kubus sama, oke, dengan V adalah titik potong perpanjangan C, G dan perpanjangan A, P Nah, disini bedanya, kalau tadi kita kan masih ada nih garisnya di dalam kubus, tapi kalau sekarang kita garisnya udah mulai diperpanjang ya, sampai keluar kubus Oke, tapi tetap ketemu titik potongnya di sini, di V, oke, terus panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 cm, maka panjang A ke V, oke, adalah berapa cm? Nah, kita bisa tahu kalau tadi berapa? Oke, rusuknya 6 ya, nah rusuknya 6, terus, nah disini kita bisa mencarinya, kalau kita lihat disini ini udah kakak bentuk ya, ini berarti dia tegak lurus, ini juga tegak lurus Nanti kita bisa mencari panjang daripada A ke V dengan apa? Oke, pertama kali kita harus cari X dulu disini, dengan apa? Dengan kesebangunan, sifat dari kesebangunan, oke, kakak kan pakai perbandingan yang AC nih Oke, AC kan berarti alas segitiga yang tinggi ini, yang besar ya, AC sama V, oke, sementara disini berbandingan dengan alas segitiga yang kecil, oke, segitiga yang kecil berarti nanti segitiga PG sama V Nah, disini ya, maka sama dengan A ke V per P ke V, nah nanti kita dapat nilai X, oke, kita sekarang coba cari dulu ya Oke, yang pertama kita butuh siapa? Kita butuh A ke C, oke, A ke C, kita bisa tahu kalau dia adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, sama aja Berarti besarnya berapa? 6 akar 2, oke, selanjutnya kita butuh siapa? PG PG, nah kalau kita lihat PG itu kan setengah daripada diagonal sisi kan, nah berarti PG adalah besarnya 3 akar 2 Oke, terus kita butuh siapa? AP, betul AP, nah kita bisa kemarin udah lihat ya, kalau misalnya AP, ya disitu adalah besarnya sama aja dengan setengah Oke, setengah dikali rusuknya berapa? 6, jangan lupa karena dia ke titik tengah berarti akarnya 6 Ya, oke, berarti besarnya sama dengan 3 akar 6 Nah, oke, sekarang kita bisa cari ya, nah kalau misalnya AC, AC kan kita udah punya nih, AC adalah 6 akar 2 Oke, per siapa? PG, PG juga kita udah tahu, 3 akar 2, 2 Oke, sama dengan, nah sama dengan siapa? A ke V, A ke V itu kan berarti AP ditambah X ya Berarti boleh dong kakak tulis di sini, berarti jadi 3 akar 6 Oke, kita tambahkan dengan siapa? Si X Nah, terus sekarang kita ke P ke V, P ke V itu cuma X Oke, ini sama ya, boleh dicoret ya? Boleh dong Ini perkecil juga boleh ya? Oke, berarti kalau diperkecil ini jadi berapa? Oke, ini boleh kita coret, ini kita coret, ini kita jadi 2, ini jadi 1 Oke, berarti kalian ke sini, berarti 2X, oke, akan sama dengan 3 akar 6 Min atau plus? Plus, plus X ya, berarti X-nya pindah ruas ke sini Berarti 2X dikurangi X, iya, sisanya tinggal X sama dengan 3 akar 6 Nah, kita sudah dapat X, yang ditanya tapi bukan X, yang ditanya adalah A ke V Betul, A ke V itu kan sama dengan si siapa? Si AP ditambah dengan si P ke V Betul, berarti sama dengan 3 akar 6 Akan kita tambah juga dengan 3 akar 6 Berarti hasilnya, totalnya adalah 6 akar 6 Oke, kita lihat pilihan gandanya ya Oke, ternyata ada jawabannya yang A, 6 akar 6 Terima kasih